Assalamualaikum Selamat pagi anak-anak Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Semoga anak-anak soleh dan solehah Dalam keadaan sehat wa'afiat Pagi hari ini Kita akan belajar Tema 8 Tentang Peristiwa Alam Sub tema 1 Yaitu Peristiwa Siang dan Malam Hari Pembelajaran 3 Ada pun materi pelajaran pagi hari ini Kita akan belajar Bahasa Indonesia Tentang mengidentifikasi kosa kata Yang terkait dengan peristiwa siang hari Kita juga akan belajar Matematika Tentang pengukuran panjang benda dan Dengan satuan tidak baku Materi yang terakhir adalah PPKN Kita akan menyebutkan Hal-hal yang berkaitan dengan sila kelima Baik itu yang terkait dengan simbol Pancasila Ataupun bunyi Pancasila Sebelum kita mulai pelajaran kita Mari kita awali dengan membaca basmala bersama Bismillahirrohmanirrohim Perhatikan gambar berikut Pulang sekolah Hari masih siang Udara terasa panas Angin bertiup sepoi-sepoi Angin membuat udara terasa lebih sejuk Siti mengajak teman-temannya bermain sepeda di luar rumah Karena pada siang itu Cuaca sedang cerah Dan panas matahari Tidak terlalu menyengat Jadi saat siang hari Jika udara terasa sejuk Kalian bisa bermain di luar rumah Tetapi Jika panas matahari terasa menyengat Bermainlah di dalam rumah Berikut ini adalah contoh permainan Yang dapat dilakukan di dalam rumah Yang pertama Menyusun balok Yang kedua Bermain conklat Yang ketiga Bermain boneka Dan yang keempat Bermain ular tangga Ada pun contoh permainan Yang dapat dilakukan di luar rumah Adalah Yang pertama Bersepeda Yang kedua Bermain egrang Yang ketiga Bermain kasting Siti dan teman-temannya Asik bersepeda Mereka mengitari lapangan Di lapangan Di lapangan banyak anak-anak sedang bermain layang-layang Udin mengajak teman-temannya ikut bermain layang-layang Lihat layang-layang Udin Lihat layang-layang Udin lebih tinggi daripada layang-layang Benny Yuk Yuk Sekarang kita hitung panjang kita hitung panjang tali layang-layang Udin Udin dan Benny Mengukur panjang tali layang-layang menggunakan jengkal tangan Perhatikan hasil pengukuran panjang tali layang-layang berikut Panjang tali layang-layang Udin Sama dengan 30 jengkal Udin Panjang tali layang-layang Benny Sama dengan 20 jengkal Udin Sehingga dapat kita simpulkan tali layang-layang Udin Lebih panjang daripada tali layang-layang Benny Jengkal dan depa disebut sebagai satuan panjang tidak baku Satuan tidak baku adalah satuan yang apabila digunakan oleh orang yang berbeda dapat menghasilkan hasil pengukuran yang berbeda Contohnya adalah cengkal Cengkal adalah panjang atau jarak antara ibu jari dengan kelingking Sedangkan depa Satu depa adalah panjang antara ujung-ujung jari tangan yang direntangkan Hasil pengukuran orang dewasa akan lain dibandingkan hasil pengukuran anak kecil Jadi satuan tidak baku itu adalah satuan yang apabila kita gunakan oleh orang yang berbeda dapat menghasilkan hasil pengukuran yang berbeda-beda Contoh satuan panjang tidak baku adalah pensil Tulpen, sapu lidi, langkah kaki, korek api, dan lain-lain Sekarang mari kita berlatih menghitung panjang benda di sekitar kita Kita menggunakan alat ukur di bawah ini Kita akan mengukur panjang ikat pinggang Kita ukur ikat pinggang menggunakan pensil Hasil pengukurannya adalah panjang ikat pinggang sama dengan 8 pensil Kemudian kita ukur ikat pinggang ini menggunakan jengkal tangan Hasil pengukurannya adalah panjang ikat pinggang sama dengan 10 jengkal tangan Nah, anak-anak kalian sekarang sudah bisa menghitung panjang benda Menghitung dengan menggunakan alat ukur tidak baku Silahkan anak-anak bisa berlatih mengukur panjang benda lain Misalkan, anak-anak mengukur panjang meja ruang yang ada di ruang tamu Menggunakan jengkal anak-anak Anak-anak juga bisa mengukur kursi yang ada di ruang tamu Silahkan ukur dengan jengkal tangan anak-anak Anak-anak bisa menuliskan hasilnya di buku tulis Nah, bagaimana anak-anak hasil pengukurannya? Sudah dicatat di buku tulis? Menyenangkan bukan kegiatan tersebut? Mengukur harus dilakukan dengan benar Menuliskan hasil ukuran harus dilakukan dengan benar juga Dalam bersikap sehari-haripun kita harus benar Bersikap adil pada teman-teman Juga selalu berbuat baik kepada sesama Sikap adil tersebut merupakan contoh perilaku yang sesuai dengan sila kelima Pancasila Apakah anak-anak tahu bunyi sila kelima Pancasila? Ya Bunyi sila kelima Pancasila Sila kelima adalah Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Apakah anak-anak juga tahu lambang sila kelima Pancasila? Ya Lambang sila kelima Pancasila adalah Padi dan Kapas Padi artinya melambangkan pangan Kapas melambangkan sandang Sehingga padi dan kapas melambangkan kemakmuran Kapas itu melambangkan kelembutan dan kebaikan Warnanya putih Melambangkan kebenaran Ada pun contoh yang sesuai dengan sila kelima Pancasila adalah Yang pertama kita belajar dengan rajin Contoh perilaku selanjutnya adalah Menghargai hasil karya teman Contoh perilaku yang selanjutnya adalah Menjaga ketertiban di tempat umum Nah anak-anakku Alhamdulillahirrohbilalamin Hari ini kita sudah belajar Kosa kata Yang berkaitan dengan Peristiwa siang hari Yaitu Jenis-jenis permainan yang dilakukan pada siang hari Baik yang dilakukan di luar rumah Maupun permainan yang dilakukan di dalam rumah Kita juga sudah berlatih Mengukur Menggunakan satuan ukur tidak bagus Kita juga sudah belajar Tentang sila kelima Kita kiri pelajaran kita Dengan mengucapkan Alhamdulillahirrohbilalamin Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih